kalau persepsinya untuk anak kapal pesiar balik ke ini ke kampungnya masing-masing kan biasanya persepsinya orang-orang itu kan pembawa virus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel di video kali ini saya akan mewawancara seorang youtuber kapal pesiar yaitu Indy Kusuma nah sekarang itu saya tidak bisa mewawancara langsung cuman lewat video call jadi mungkin teman-teman untuk yang mencari info silahkan tonton full video ini dan sebelumnya jangan lupa like share and subscribe video saya semoga bisa mendapatkan informasi yang lebih buat kalian semua di luar sana oke check it out emang lagi di negara mana bang sekarang? di amerika oh di amerika rencana dipulangin ya? iya nil nah jadi kru yang dipulangin juga gak langsung pulang jadi di inapin dulu di hotel emm karena bandara juga kan emm dari pihak bandara juga mau emm di enterin langsung ke bandara kalau ini emm kru-kru dari kapalnya di inapin dulu di hotel gitu emm sampai dari pihak bandara udah confirm baru kru nya dipulangin gitu jadi dari pihak emm perusahaan itu langsung dipulangin buat semua kru khusus dari perusahaan jadi satu perusahaan satu kap satu pesawat langsung semua kru iya semua kru semua kru dari beberapa kapal itu khusus Royal itu khusus Royal hmm nah untuk perusahaan lain juga dengar-dengar emm ada rencana mau mau mulangin kru nya juga cuma lagi nunggu situasinya kondusif dulu iya iya jadi emm ya masih di kapal ya jadi gimana? jadi sekarang di mana bang? di kapal apa di hotel? di hotel di hotel oh di hotel di hotel yang masih ada kapal sekarang lagi proses karantina buat kru jadi di hotel 14 hari gitu? gimana? jadi di hotel berapa hari bang? kalau untuk di hotel sendiri mungkin satu sampai dua hari lah paling cepat ya satu hari mungkin kalau misalnya besok pastianya kayak gimana ya nanti kita tunggu kabar lagi gitu nah tapi untuk kru yang masih di kapal mereka di karantina semuanya jadi mereka disuruh diem stay di dalam cabin semuanya oke gitu ya bang gitu ya bang jadi di dalam bahkan hampir seluruh kru ditempatin di cabin passenger di cabin cabinnya tamu jadi satu kamar itu untuk satu orang kru karena kan udah masuk proses karantina jadi gak boleh ke luar jadi gak boleh ke luar iya jadi gak boleh biasanya kan kalau untuk minggu kemarin kru masih bebas kan masih berkeliling kapal gitu kan masih kayak ada party atau apa gitu makannya makan bareng tapi cuma untuk sekarang udah mulai proses karantina untuk mencegah jadi ya udah stay di dalam kamar jadi untuk makanan sih ada khusus jadi kayak ibaratnya kayak kayak tamu lah iya jadi dianterin dari kamar ke kamar hmm dianterin tapi iya tapi lu gak boleh keluar dari kamar gitu tapi kemarin di kapal tabang gimana aman gak disana di sana selama gua disana kemarin alhamdulillah aman aman aja makanya kan seperti yang gua update ya kegiatan kru seperti biasanya karena walaupun gak ada tamu tapi ya kita masih bisa kayak dari perusahaan kan untuk menghibur karyawannya ya mengadain kayak acara apa gitu kan buat hiburan buat kru nya terus dikasih kesempatan buat nikmatin fasilitasnya karena kapalnya berlayar tanpa tamu kan nah tapi semenjak ada ini semuanya udah mulai di stall iya bang saya liat kemarin juga vlog abang itu yang nikmatin fasilitas semua nah iya iya kayak gitu kemarin emang kru itu bener-bener dibebasin setelah kapal berlayar tanpa tamu soalnya kan kita mungkin ngerasa jenuh juga kan di kapal iya iya kayak gak ada tujuan gitu kita kayak terobong aming di laut terus gak tau ini tujuannya kayak gimana kepastiannya jadi ya kita dikasih kesempatan untuk apa nikmatin fasilitas dulu fasilitas kamu gitu jadi kemarin sampai saat ini bang udah berapa bulan langsung mau dipulangin hampir baru satu bulan lebih lah bahkan ada yang baru dua minggu di kapal langsung dipulangin yaudah dipulangin karena caranya ini karena mulai heboh karena mulai akhir Febru 2 itu kondisinya masih gak sepatah kesan dan ini pun terjantung kalau keadaannya masih belum membaik mungkin akan lebih lama lagi iya sih bang tergantung keadaan sekarang nah itu kayak benar tapi kan orang-orang gimana gimana oke bang tapi kan kemarin kan orang-orang di di daratan itu bang kan kalau persepsinya untuk anak kapal pesiar balik ke ini ke kampungnya masing-masing kan biasanya persepsinya orang-orang itu kan pembawa virus iya jadi gimana sih bang antisipasinya anak kru kapal di kapal pesiar itu disana nah iya emang ini yang sekarang jadi anak kru kapal karena misalnya sebagai kapal di kapal atau misalnya gak terima lah iya dikucinkan kita itu hmm kita itu di kapal itu kan di bahagian kebersihan itu tekan jauh-jauh hari sebelum ada corona nah dari kebiasaan cuci tangan bener bener jaman dulu di kapal itu udah bener ada iya dan sekarang orang-orang baru pada memisahkan baru pada tau iya pakai yang sami nah itu dia padahal dari dulu ada kebersihan itu bener-bener jadi hmm kesehatan jadi misalnya kapal itu ada satu orang yang kena penyakit biari pun dia akan disolasi disolasi dia kena penyakit dia kena penyakit dia dia harus di si gabon hmm pokoknya dia di di karantina itu harus cuma muntah-muntah sama dia jadi udah terbiasa kita hidup sehat di kapal hidup bersih nah sekarang persepsi orang kayak gitu itu ya mungkin karena gini Del ada benarnya juga karena saat kita pulang kan kita berjalanan jauh kan iya dari negara orang nah disini saat kita berperjalanan jauh itu ke Indonesia nah ini di perjalanan kita gak tahu mungkin yang itu apa mungkin kan di perjalanan kita iya ketemu dengan kan berbagai macam orang dari seluruh dunia kan kita walaupun udah pake apa masker segala macem ya takutnya gitu kan ada yang lain ke gimana ya film itu masuk nah mungkin itu yang ditakutkan ya tapi gak papa juga sih buat antisipasi bang ya iya buat antisipasi sebenarnya jadi kemarin kayak di Bali temen-temen yang di Bali temen-temen anak Bali yang pulang ke Bali jadi peraturan daerahnya itu buat kru atau tenaga kerja yang bekerja di luar pulang ke Bali mereka akan melalui proses karantina tapi beda halnya dengan temen gue yang kemarin temen gue asal pulau kerto kemarin dia udah sampai rumah dan gue nanya ke dia gimana prosesnya saat di bandara dan ternyata dia fine-fine aja lolos-lolos aja gak gak ditanya sampai kamu dari kapal ya gak sampai di karantina gitu dia sampai pulang ke rumah pun fine-fine aja mungkin itu peraturan apa daerah kali ya iya jadi kalau kayak di Bali itu ada yang di karantina tapi temen gue sendiri yang kemarin dia pulang mendarat di Jakarta lanjut terbang ke Jogja terus sampai di bandara dia gak gak sampai paling ditanya surat tanda surat kesehatan gitu kan karena dikasih dari kapal gitu untuk memastikan aja dia kayak gitu itu mungkin gak semuanya di karantina gitu jadi tergantung wilayah ya kayaknya jadi kan beda-beda itu kan bahkan ya karena kondisinya kayak gitu berarti kita bisa lihat bahwa mungkin di bandara ya walaupun ada pengecekan cuma gak gak bener-bener ketat pengecekan pun itu hanya sekedar hanya sekedar cek suhu doang kan bukan tes tes bener-bener tes darah atau apa-apa kan itu iya itu hanya hanya sekedar tes suhu aja suhu tubuh aja biasanya kan kayak gitu kayak gitu kan gak ada gak ada ini demam kita gak tau bener gak ada gak ada gejalanya sama sekali kan jadi virus ini emang bahaya seluruh dunia nah sekarang udah parah banget yang tadinya kita santai-santai di Indonesia kan sampai akhirnya ya kita bisa lihat sendiri sekarang kondisinya kayak gimana iya dong betul maaf